Intro Halo what's up guys Apa kabar kalian semua di hari ini Baik pasti baik dong Oke kembali lagi bersama saya Mekotikri di channel Team for Gamers Oke bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini Ayo subscribe ke channel ini Dan bagi kalian yang sering datang ke channel ini Tapi tidak subscribe, ayo subscribe juga Karena subscribe dapat membantu Kami lebih semangat dalam membuat Karya-karya terbaru kami Ayo ayo Jika kalian sudah subscribe, thanks ya Kalian sudah termasuk di For Gamer Family Oke langsung saja Jangan basa-basi kita akan membahas tentang MPL Di MPL ini banyak sekali tim-tim Yang sangat hebat dan kuat Yang saling berhadapan untuk memperbutkan juara Kita bisa lihat Data atau statistik Sebagai berikut ini Urutan-urutan para tim profesional Mobile Legends Nomor 1 yaitu adalah Regum Keon Oxygen Atau RRQ-O2 Di peringkat pertama dan peringkat kedua Epos Expo Ketiga Elite 8 critical rebound Keempat Biggeron Firekill Yang kelima tim NXL Yang keenam Rave Indo Yang ketujuh Love Free Yang kedelapan Science Indo Junior Kesemilan Dominus Hunter Kesepuluh Pandora Expert Dari data tersebut kita tahu bahwa Epos dan RRQ sedang berada di atas Bukan berarti saya mendukung RRQ dan EPOS saja Saya juga mendukung semua tim yang bertanding di MPL Nama squad RRQ Roster pemain RRQ O2 Mobile Legends Pertama adalah Diki atau RRQ Tuturu Yang kedua Kelvin atau RRQ Instinct Yang ketiga Steppen atau RRQ Marsha Yang keempat Rizky atau RRQ Barir Yang kelima Muhammad Iksan atau Mamang Lemon Atau RRQ Lemon Yang keenam Jody atau RRQ Bansha Dari squad Epos Yang pertama adalah Echo atau Epos Aura Yang hanya yang bisa di roll Assassin atau Mag Yang kedua atau Yurino atau Epos Dongke Yang bisa di roll Tanker Yang ketiga Justin atau Epos Jisno Limit Di roll Assassin atau Mag Atau abang botak ini Yang keempat Sebastian atau Epos Eos Di roll Tanker Yang kelima Abrizal atau Epos Knir Di roll Max Samar Yang kenal atau Reinhardt Atau Epos Aurel Yang hanya stand in Kali ini kita sedikit membahas tentang final nanti Menurut saya dan opini saya Kemungkinan yang akan bertemu di final nanti Adalah RRQ dan Epos Kita bisa lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya Bahwa mereka sangat subur dalam Menciptakan poin demi poin Apakah kejadian di turnamen MPL kemarin bisa terulang kembali di turnamen MPL bulan ini Kita saksikan saja Silahkan keluarkan opini kalian Tim siapa yang bertemu di final Tapi menurut saya RRQ dan Epos Tapi kita tidak tahu Karena ini menelepon game Ada yang menang dan ada yang kalah Sehingga Tim siapa saja bisa menjadi pemenangnya Tapi dari statistikanya Tim yang berada di Uperbrancher Yaitu adalah Epos Sedangkan yang di Uperbrancher Itu adalah RRQ Kita doakan saja siapa yang akan menang Yang terpenting dia menjadi Pemenang di MPL So Jadi Mungkin Segini saja Menurut opini saya Karena Epos dan RRQ Adalah Tim yang terhebat Dari semua Tim Elite E-Kritika Rebon Bigator Flyer Kill Tim NSL Arab Indo Love Free Indo Junior Dominus Hunter Dan Pandora Expert Itu juga Termasuk bagus ya Karena kenapa Karena Mereka yang bisa Bertanding Di MPL Hanya 10 tim saja Dibandingkan dari Beberapa Juta orang Di Indonesia ini So Terima kasih Sudah nonton video ini Dan Jangan lupa untuk Klik like Comment dan subscribe Jika kalian suka Jika kalian tidak suka Kalian bisa klik Dislike Terima kasih telah menonton Dan stay pay game Untuk gamers Bye bye